Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada ini kita akan setting klep Supra X125 ya yang kemarin ganti kampas gandanya nah ini kan kita setting klepnya karena kampas ganda udah kita ganti kampas ganda udah kita ganti kemarin baru ya baru tapi test rate itu masih apa ya masih tenaganya itu masih agak loyo nah makanya kita akan setting klepnya ini seperti apa kita akan cek klepnya ya untuk tipe sabuk Supra X125 masih menggunakan baut seperti ini dimana baut disini yaitu ada got ada aluminium ya kalau nggak aluminium biasanya kuningan disini harus ada dan ini harus kenapa harus ya penoliner bocor ya kalau diganti ring biasa pasti ngerempes nah Supra X125 ini sama dengan karisma ini bautnya udah pada oseli sedikit tapi nggak masalah yang tinggal bocor yang bawah masih menggunakan baut 8 sekalian nanti kita akan tes motor ini ya di krakal nanti ini kita akan setting klepnya dulu untuk settingan klep kita menggunakan trompet brand seperti biasa itu udah ada kemarin ada orang antar fixen rumah salahnya agak ngeletek itu fixen tapi belum kita tangani ya tadi pagi ada yang nanya Mio Mio Sporty udah gantiin eh apa Aduh ini bautnya yang atas sentet ya kampret Mio Sporty udah ganti ganti gardan tapi masih bunyi ngain-ngain katanya cuma ganti satu ya percuma ya bro yang ganti gardan kalau tipe Mio kan gardannya itu tiga ya gardan tiga kalau diganti cuma satu itu biasanya tidak jadi emang ya emang tidak jadi kalau ganti satu karena tipe Mio itu gardannya itu apa ya nah ini kayak tengah ada agar ada condor ini ada condor nanti kita setting saja terus ini bro nah nih ini nyambung kabel kok kayaknya ini temen gigi wah ini bahaya ya kalau ground itu kalau ground di nggak dibuntel itu enggak papa Bro enggak dibungkus ulang itu enggak papa bener tapi kalau semuanya seperti ini 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 bisa sentuhan ini ya kalau ini enggak ala petir ya kalau enggak dibuntel pakai solasi dia kebok sini enggak papa asalkan ground nah ini ini gimana ini nih tapi saya anjurkan dan saya paling anjurkan ini silahkan di solasi ya bahaya selain juga kalau diselesaikan rapi juga aman kalau seperti ini ini gimana ini Hai ngarah duitnya by dengk kamprek oke ini bautnya aduh gimana ini bautnya ya kunci udah nggak jadi nih bro udah melonco pakai kunci udah melonco nah aduh ini kita akan battle saja kita akan nanti ganti bautnya ya ini tak battle dulu ya Hai eh bautnya udah kena ini udah tak battle ini baut ini enggak usah dipakai lagi ya nanti kalau dipakai lagi ini juga kasihan orangnya nyopotnya itu melas waduh ini klep yang X ada spasinya tapi kelebihan ini nggak ada spasinya kita akan topkan kelebihan terlebih dahulu ini saya belum ambil kunci 17 itu dimana 17 nah ini sembilan jelas ya nah kurang lebih buk biasanya pitulas ya tuh Rambal bukret kunci sangat alas Allah buat asyik sangat alas Bro sangatlah secara medeng eh Aduh kita cari dari depan saja ya Hai dari depan teman-teman kalau mengetopkan motor ya muternya itu ke depan kalau muter ke belaka kalau udah muter ke depan kelewat satu gigi kalau dibutin lagi itu nanti akan derajatnya akan berbeda ya karena keteng nah makanya posisi keteng kenceng walaupun posisi pot keteng kenceng itu beda ya Nah makanya kalau setting klep ini diputar ke depan terus seperti ini kalau dia kelewat kalau dia kelewat misalnya nah topnya kelewat nanti dibutin lagi ke depan lagi sampai pas jangan sampai eh apa nah top ini top kok kurang satu ya Oh free pair ini free pair nah ini top ya tuh ada tanda T di dalam ya top nah ini klip klip yang bawah ini ada spasinya Bro ya Nah teman-teman dengarkan ini spasinya sedikit tapi yang atas ini enggak ada spasinya sedikitpun ini pol kencengnya Oke kini tingklep ya ini salah ya eh belas seorang anak yang spasi-spasi nih bawah ada bro tapi atasnya enggak enggak ada ini belas ini tuh kencengnya pol Hai ini kebalik ya standar pabriknya yang atas ada spasi yang bawah itu lebih banyak itu standar pabrik tapi kalau seperti ini kan kebalik ya yang bawah ada spasi yang atas sendra wah gitu wang gobluk ya sih mau ngerti ya wang gobluk kek gobluk ya nah ini saya akan ambil kuncinya dulu Hai nih kita pengin Hai nah tuh ini baru ada spasinya Bro Hai Nah Wuri tangannya belum tak ambil Bro nah kita buat sama dengan yang bawah spasinya ya ini tak buat sama kenapa tidak memakai apa trompet brand biasanya memakai trompet brand bos Hai ini saya mempraktekkan seperti halnya fixen ya fixen itu kan kalau tidak punya sigmat eh putih punya sigmat tidak punya trompet brand itu murnya dilepas ataupun murnya digendorin sampai betul-betul kendor ya betul-betul kendor lalu di dorong sampai full nah ini bautnya ini dipuntir set punir sampai nggak ada spasinya lalu ini diputer teman-teman harus mencermati bagian si kotak-kotak ini kan bautnya atasnya kotak ini diputer set seperti ini lalu cek spasinya berapa kalau masih teman harap masih kurang banyak itu diputer lagi set nah jadinya kan kelewat dua kotak ini kalau sudah kelewat dua kotak itu buat patokan yang lain ya nanti yang lain juga dua kotak dua kotak dua kotak semua pasti sama pasti ya itu kalau teman-teman tidak mempunyai trompet brand ya Oke ini saya ambil tang dulu karena saya tidak punya kunci untuk penahan yang lainnya oke Hai 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 kurangin pulauk yang gede kurangin pulauk hai 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 155 155 155 155 155 155 156 156 156 156 saya lagi itu bro yang HP punyanya orang Pak Gendan Madukara HP bosok HP mati tapi saya mau ambil buat apa namanya barangkali temen-temen punya anu tak benerin buat temen-temen semuanya nggak apa-apa giveaway YouTube HD giveaway mantep ya Oke ini seperti ini set ini full ya udah ngapi bisa diputar mengurangkan jari ini kotakannya menghadap ke sini ya kotakannya menghadap sini saya ambil kotakannya samping sana saja ini kan miring ya tuh agak miring hati nanti posisinya disana juga agak miring juga hati seperti ini nah ini sudah satu kotak kita lihat spasinya seperti ini kita ambil satu-satu lagi Oh kebanyakan nah seperti ini ini jangan sampai ikut muter kurang sedikit tadi akak ikut berputar saya buat sama dengan yang bawah saja ini ya kalau dibuat sama itu motor lebih enak nah seperti ini bread Oh kebanyakan tadi nggak ada spas nyeblas bro makanya motornya ampos ditanjakannya itu kurang bertenaga karena kurang apa eh kelepnya itu pada waktu posisi panas dia tidak menutup dan sempurna makanya seperti ini makanya motornya ngapos seperti itu terus untuk ukuran yang standar seperti apa bro untuk ukuran standar pabrik untuk clap in dan X nya yang penting jangan melebihi 0,10 ya kalau melebihi 0,10 nanti kelepnya bunyi ngelitik seperti itu ya kalau melebihi 0,10 masih motor ngelitik kalau masih 0,8 0,7 0,6 0,5 itu aman ya itu aman kadang-kadang ada motor yang disetting 0,5 atau moternya bunyi itu berarti nokernya yang udah miring nah ini pada menggunakan silen nggak boleh ya menggunakan silen kenapa nggak boleh karena kalau silen yang ngelotok itu akan bahaya bagi pompa oli akan membuat ancaman pada motor tersebut ya itu bahaya kalau menggunakan silen ya jangan menggunakan silen lah nggak usah nggak baik gunakan name Tribune kalau enggak FUBORU Oke ini di bawah kita akan setting kasih lu enggak sedikit lagi ini ini bawah nyutingnya anggil bro sorry ya ini bawah nggak tak seenggak tak disuting maaf untuk setelanya ini saya biasa mengambil sama untuk in dan X nya itu sama nggak papa nggak masalah aman-aman saja ya Nah ini jabet menggunakan tangan lagi waduh tangan megeri nah Oke ini agak banyak bawah nggak 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 apa-apa emang aturan dari pabriknya itu lebih banyak bawah daripada atas untuk belakang dikasih huruf H garis ya garis sorry sorry huruf T kalau Honda ada yang huruf T Suzuki huruf T kalau tipe Mio Hai itu menggunakan H garis sedangkan kalau tipe bit itu bit vario 125 vario 150 itu hanya menggunakan menggunakan garis kalau tipe Grand sama supra x125 ini Megapro dia ada huruf F itu free pair fit dimana filter akan mengapa ukuran daripada apikin apa api titik apinya tersebut ya makanya kalau teman-teman mengetopkan free pair itu harus cermati ya free pair itu kan sebelum top ada free pair nya tuh kan banyakan bawah ini kebanyakan sedikit karena ini motor harian ya motor harian itu settingannya beda ya sama motor buat misalnya keladang apa itu beda settingannya itu beda ya hai 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 nah oke ini tinggal kita pasang untuk setting keletnya kurang lebih seperti ini dikasih huruf T sini ada cewakan di sini ini ada cewakannya nah ini diluruskan doang ini set belakang huruf top fish rampung gampang Tok tinggal kita rakit nanti kita akan tes kecepatan daripada motor ini dan tenaganya ini kemarin tadi ganti kemas ganda karena masih loyo ini saya cek labnya Eko labnya yang ngatau tengok atas enggak ada spasinya ini terlalu cepat memungkinkan jadi kelebihan to bocor ya oke selamat menikmati